Di like dan di subscribe, perlu disampaikan saja bahwa ini Madrasah Manduat Ciamis ini adalah Madrasah plus keterampilan, jadi Madrasah plus agama juga plus keterampilan, itu pesan terakhir saya. Madrasah alias Negeri 2 Kabupaten Ciamis masih optimis banyak siswa yang berminat masuk di sekolah berbasis keagamaan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekolah Madrasah alias Negeri 2 Ciamis, Aris Mujirah Harjo, MPDI. Menurut beliau, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Madrasah alias Negeri 2 Ciamis sudah menerapkan belajar datang buka dengan sarana protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Sekolah yang berlokasi di Jalan Yosudarso nomor 53 Kabupaten Ciamis ini, bekerja sama juga dengan pondok pesantren yang berada di Ciamis termasuk Sekolah Madrasah Itidaiyah. Jalan Yosudarso nomor 53 Kabupaten Ciamis Jalan Yosudarso nomor 53 Kabupaten Ciamis ini, kami kemarin baru buji coba ya untuk kegiatan tetap muka. Yang Alhamdulillah Pak Wakil Bupati secara langsung berkenan untuk meninjau kegiatan tetap muka, walaupun hanya berlangsung selama 3 pekan. Dan itu pun kami sistemnya adalah disip, yaitu hanya separuh dari siswa yang hadir, dan untuk tiap kelasnya juga hanya setengah saja. Alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat doa dan dukungan dari seluruh sivitas akademi mendua. Sistip itu jadi sistemnya bergantian, karena memang harus bisa menjaga jarak, kemudian protokol kesehatan juga harus diterapkan, sehingga kami sesuai dengan aturan dan edaran dari Pak Bupati bahwa tidak boleh seluruh siswa. Jadi sistemnya gantian, untuk pekan pertama kelas 10, kemudian untuk pekan berikutnya itu kelas 11. Untuk kelas 12, karena sudah selesai melaksanakan ujian, itu tidak ada kegiatan tetap muka. Melihat situasi atau kondisi pandemi sekarang ini, memang kami agak kerepotan ya, untuk bisa mensosialisasikan atau memproposikan mandua secara langsung. Jadi kami menggunakan media-media yang ada, kemudian kita juga menggunakan metode daring untuk memperkenalkan mandua. Berharap banyak bahwa animo masyarakat untuk menitipkan atau menyekolahkan siswa-siswinya di mandua ini masih sama seperti tahun-tahun yang kemarin. Mudah-mudahan minta doanya saja. Untuk tahun ini yang lulus ini ada tetap ada siswa-siswi yang terbaik. Kemudian banyak juga siswa-siswi yang diterima di perguruan tinggi dengan jalur senen PTN ataupun SPAN ataupun dari koliteknik. Jadi mereka masuk perguruan tinggi tanpa tes. Walaupun seluruh pembelajaran dan kegiatan sampai dengan ujian kemarin itu karena musim pandemi itu secara dari. Untuk jumlah mandua, Alhamdulillah, karena memang kami juga keterbatasan tempat, rombongan belajarnya, jumlah kelasnya juga terbatas. Kami juga membatasi, tapi Alhamdulillah masih terisi dan tahun 2020-2021 kemarin itu jumlah siswanya mencapai 986 siswa. Sebenarnya ada, tetapi karena ini pandemi, di musim pandemi sesuai dengan edaran dan aturan untuk ekstra kurikuler itu tidak diajarkan. Jadi untuk ekstra kurikuler yang dilaksanakan di majarasa itu tidak ada kegiatan. Tetapi siswa-siswanya secara mandiri, secara kelompok ekstra kurikuler ini, mereka tetap menjalin komunikasi berkegiatan secara jaring. Kalau untuk penerimaan, sebenarnya kami sudah bisa menerima pendaftaran secara online. Kemudian kami juga sudah menjaring siswa untuk siswa-siswi dari MTS atau SMP yang berprestasi. Terutama di bidang olahraga yaitu bola poli dan prestasi akademik serta bidang olahraga yang lain. Betul, betul sekali. Jadi, mandua Ciamis ini bekerjasama dengan beberapa pondok pesantren yang ada di sekitar wilayah Ciamis. Seperti yang terbanyak itu di Al-Hasan, kemudian di pesantren yang lain di sekitar Ciamis juga banyak. Dan siswanya sebagian ada di pesantren-pesantren tersebut dan sebagian lagi ada yang indekos atau dari rumah yang langsung menuju ke rumah. Harapan saya bahwa mandua ini tetap stabil baik dari segi prestasi maupun dari segi input siswa. Saya secara pribadi berkomitmen untuk terus mengembangkan madrasah ini dan meningkatkan sumber daya yang ada baik guru, karyawan maupun siswa menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya dan ingin tetap menjadi madrasah nomor satu di Ciamis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.